Hai hai welcome back to my channel handmade by Eve kali ini saya mau share pola untuk blouse yang modelnya seperti ini ya teman-teman jadi bagian leher itu ada tali panjang gitu jadi bisa diikat nah untuk polanya ini saya sudah siapkan pola dasar ini bagian depan aja ya nanti untuk belakangnya bisa kita kembangkan dari pola depan nah ini mau saya copy dulu atau di jeplak dulu ya jadi nanti untuk pola aslinya ini bisa kita simpan nah selanjutnya ini mau saya awali dulu dari bagian leher kurung leher ini mau saya turunkan 2 cm agak banyak ya karena nanti memang ada space untuk talinya biar ada tali ada space ya Nah untuk bagian atasnya punda ini juga saya geser 2 cm ya teman-teman ke mana ke arah kanan saya ya jadi lebih mengecil gitu untuk panjang pundanya Nah selanjutnya bagian depan ini nanti ada potongan ya teman-teman Nah itu mau saya tarik garis selurus dan ini potongannya itu tingginya 19 cm ya Oke ini biar nggak lupa jadi untuk kerung lehernya turun 2 cm dan bergeser 2 cm ya jadi agak lebar gitu nanti bukaan lehernya Nah kemudian untuk panjang blusnya ini saya pakai panjangnya 75 cm ya teman-teman kalau mau pakai ukuran di apa di atasnya atau lebih pendek juga boleh terserah teman-teman mau sepanjang apa blusnya Oke untuk lebarnya ini mau saya tambahkan 4 cm Nah ini saya tarik garis dari ketia kemudian ini agak naik jadi nanti bagian bawah itu nggak melengkung gitu ya Nah ini saya naikkan 5 cm Nah selanjutnya ini saya buat garis lengkung nanti teman-teman buat seluasnya aja ya untuk garis lengkungnya Nah selanjutnya nih kita potong kalau udah selesai Nah usahakan saat memotong pola harus yang rapi ya Oh ya teman-teman mengingatkan lagi untuk pola yang saya buat ini belum dengan kampuh ya kemudian pola dasarnya nanti bisa cek di deskripsi box ya di bawah Nah ini untuk potongan bagian depannya jadi polanya saya potong seperti ini jadi bagian depan ada dua bagian ya Oke selanjutnya ini mau saya buat bukaan bagian tengahnya nah dari bawah itu saya sisakan 2 cm seperti ini ya teman-teman jadi ini 2 cm kemudian di bagian kurung lehernya ini mau saya tarik 1 cm selanjutnya selanjutnya mau saya hubungkan garisnya jadi bentuknya miring seperti ini ya garisnya nanti jadinya Nah setelah itu dipotong Nah selanjutnya ini mau saya buat pola untuk lapisan di bagian dalam ya jadi nanti di bagian dalam dari belahannya ini ini saya pakai lapisan gitu nih polanya nih saya copy aja dulu nah dari tengah itu ya dari potongan tadi itu naik 5 cm aja ke atas kemudian bagian bawahnya ini itu saya sisakan 1 cm ya teman-teman Nah ini oke saya tandain dulu kemudian saya tambahkan 1 cm jadi untuk lapisannya ya memang polanya harus lebih dari potongannya nah kemudian ini saya buat garis lengkung aja seperti ini nah teman-teman terserah nanti seperti apa ya yang jelas itu nanti lapisannya bisa buat menutup ya bagian potongan tengahnya nah ini saya gunting jadi ini adalah pola untuk lapisan bagian potongan tengah baju ya untuk bagian depannya oke jadi ini pola untuk bagian depannya badan depannya selanjutnya ini mau saya buat pola badan belakang saya copy aja dulu teman-teman dari pola depan yang sudah dibuat tadi ya oke ini bagian bawahnya saya sambung dulu jadi harus lurus ya dengan potongannya tadi nah jadi nanti bagian belakang itu langsung aja tidak ada potongan beda dengan bagian depan ya untuk bagian kurung lehernya ini saya turunkan 2 cm nah ini 2 cm ya dari bagian depan untuk kurung lengan bagian belakang ini agak keluar ya nah jadi saya buat seperti ini nah dari bagian yang kurung ini itu agak keluar 1 cm ya nah ini untuk potongannya saya silang aja jadi tandanya itu tidak ada potongan ya untuk bagian belakang oke ini udah jadi untuk pola bagian belakangnya selanjutnya saya potong nah ini sudah siap untuk bagian badan belakang kemudian ini bagian depannya dengan lapisan untuk bagian potongan tengahnya ya nah sekarang kita akan pindah ke bagian lengan teman-teman untuk pengembangan bagian lengan ini dari pola dasarnya jadi pola dasarnya juga saya sertakan linknya di deskripsi box ya nah untuk panjangnya nanti disesuaikan dengan panjang lengan teman-teman masing-masing ya kalau sudah diukur pas ini mau saya potong bagian bawahnya 3 cm ya next lengannya ini saya lipat 2 seperti ini kemudian ini saya garis ini ya dibagi 2 lagi kemudian ini saya potong aja seperti ini nah ini bagian tengahnya juga saya potong jadi nanti ada 4 bagian ya nah oke sebelumnya untuk lebar bagian bawah atau pergelangan tangan ini disesuaikan dari lebar siku ya teman-teman jadi ini siku saya itu kalau kita saya ukur pas ini 24 ya jadi saya tambahkan lagi 2 cm jadi 26 cm nah ini saya buat polanya ya jadi lebar panjangnya 26 cm kemudian lebarnya jadi ini saya ukur lebarnya ya itu lebarnya 2 cm nah teman-teman untuk kain jadi untuk pemotongan saat pemotongan pada kain pola lengan ini nanti jadinya harusnya melebar ya teman-teman jadi seperti ini nah polanya itu jadi lebar sisi dalam dan luar masing-masing 2 cm jadi seperti ini nanti ya dan ini belum dengan kampuh ya jadi semuanya belum dengan kampuh sekelilingnya nah next ini mau saya kembangkan untuk pola lengannya jadi nanti melebar ya teman-teman ini saya mulai dari bagian tengah dulu jadi ini saya pisah dengan jarak 5 cm ya bagian atasnya juga sama nanti 5 cm nah ini saya cocokkan oke pas kalau udah pas 5 cm ini dilanjutkan untuk potongan selanjutnya juga diberi jarak yang sama 5 cm jangan lupa nanti di bagian bawahnya itu harus lurus ya teman-teman nah ini harus lurus oke sama semua 5 cm nah kalau sudah selesai ini kita tarik garis lurus bagian bawahnya kemudian untuk atasnya ini kita buat garis lengkung-lengkung seperti ini ya jadi seluesnya teman-teman aja nah ini membentuk pola lengan baru oke kalau sudah ini nanti kita potong dengan rapi ya selamat menikmati oke sudah beres ini adalah pola lengan yang baru dan pergelangan tangannya selanjutnya saya akan buat pola untuk talinya tali ini dibuat lurus aja dengan lebar 6 cm nanti bagian depan belakang itu 6 cm ya ini saya buat polanya jadi bagian depan dan belakang 6 cm jadi total nanti 12 cm ya untuk lebar potongan pada kainnya kemudian untuk panjangnya ini saya pakai 70 cm ya dan ini adalah setengah dari panjang untuk talinya ya jadi ini setengahnya jadi kalau di total berarti 70 x 2 semuanya 140 cm panjang totalnya nah ini kita buat lurus nggak lurus seperti ini jadi persegi ya persegi panjang ya ini ya jadi nggak perlu dipotong serong jadi cukup lurus aja nggak apa-apa kemudian bagian tengahnya itu saya dibagi dua ya nah nanti dilipat seperti ini untuk talinya nah bagian ujung-ujungnya itu kita potong runcing seperti ini ya jadi seperti pita gitu ya teman-teman eksekusinya nanti boleh pada saat potong kainnya ya jadi nanti tutorialnya ada di video selanjutnya oke teman-teman terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk tutorial cara jahitnya ya selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya